Sebuah warung sembako di Kabupaten Cianjur hangus terbakar di lalap si jago merah selasa malam. Diduga api menjalar akibat konsletling listrik lalu menyambar kiosk bensin eceran. Tidak ada keroban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah warung sembako milik Sobandi, warga kampung Pasir Kaderi, desa Sanganten, kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur hangus terbakar di lalap si jago merah. Saat pemilik warung sedang sholat tarawe, api yang diduga akibat konsleting listrik dengan cepat menyambar kiosk bensin serta melalap bangunan barung sembako. Selain bangunan, barang dagangan milik Sobandi serta barang berharga lainnya lulus terbakar. Beruntung api tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Beruntung saat kejadian, pemilik warung Sobandi sedang sholat tarawe. Kebakaran sering terjadi di kecamatan Sindangbarang, namun hingga saat ini belum ada satupun unit mobil pemadam kebakaran yang disiapkan pemerintah Kabupaten Cianjur. Warga berharap pemerintah Kabupaten Cianjur menyediakan sarana unit mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan yang jauh dari pusat kota. Heri Setiawan, Bandung TV